Pertanyaan yang saya pernah dengar bahwa kajian bulan Ramadhan terbagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama, ampunan. Tahap kedua, rahmat. Tahap pertama, rahmat. Minggu kedua, ampunan. Minggu ketiga, ampunan dari rahmat Allah. Hadis ini, hadis yang do'if secara sanat, matanya mungkar. Kenapa? Karena dalam hadis yang suha'i, kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla laylah. Kata Nabi SAW, setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka Jahannam. Dan itu berlaku setiap malam, sejak awal malam pertama. Bukan sepuluh malam terakhir saja, itkun minan nar. Tetapi bimbasan dari neraka Jahannam dimulai sejak malam pertama. Kemudian, tak kala kita mengatakan hadis bahwasannya Ramadhan terbagi menjadi tiga, malam pertama ampunan. Sepuluh malam pertama ampunan. Apa? Rahmat. Dapat rahmat diampunan atau tidak? Belum. Ampunan minggu kedua. Sepuluh hari kedua. Repot. Kalau dapat, apa fungsinya? Dapat rahmat tapi tidak diampuni. Maha? Kalau mau dapat ampunan, sepuluh malam kedua. Taui, orang yang dapat sepuluh kedua, dapat ampunan. Bebas jadi neraka enggak? Otomatis kalau diampuni, berarti bebas jadi neraka. Kalau diampuni, tidak dibebaskan neraka, itu ampunan palsu namanya. Maha? Berarti bahaya kalau orang meninggal di sepuluh malam yang kedua. Dia belum dapat pembasan dari neraka Jahannam. Bagaimana kalau orang berpuasa meninggal di sepuluh malam yang pertama? Dia belum dapat ampunan. Kalau mau dapat ampunan, harus masuk sepuluh malam ke kedua. Faham? Ini hadis. Do'if secara sanat. Matanya pun mungkar menyelisih hadis yang soheh. Yang benar, setiap malam di bulan Ramadhan adalah malam rahmat, malam ampunan, dan malam bebasan dari neraka Jahannam. Itu berlaku setiap malam. Faham? Berlaku. Terima kasih.